Intro Selamat pagi sahabat pelangi manusia SD Santa Teresia masuk ke Uni 70 Salat Ibu Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Miss Corona Untuk mengetahui sejauh kemana dan sebenarnya apa Corona itu Inilah perbincangan kita dengan Miss Corona Selamat pagi Miss Corona Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar hari ini? Akhir-akhir ini Anda menjadi perbincangan publik Bahkan dari akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 Sebenarnya Anda itu berasal dari mana dan siapakah Anda? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Saya adalah salah satu jenis virus yang sangat berbahaya Meskipun saya tidak terlihat oleh kasat mata Karena saya terlalu kecil jika dilihat dengan mata Yang kedua adalah, saya dulu pernah berada di dunia ini pada tahun-tahun sebelumnya Dan saya hadir kembali di sini untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk dunia Lalu sebenarnya sasaran Anda itu siapa? Sasaran saya adalah semuanya Tetapi yang paling penting adalah sasaran bagi orang-orang yang sudah mempunyai beberapa penyakit Seperti penyakit diabetes, seperti penyakit pernafasan Seperti itu akan lebih berbahaya dan rentan sekali dengan diri saya Apa sebenarnya yang membuat biar Anda itu tidak bisa hinggap atau hadir di dalam tubuh kami? Sebenarnya mudah sekali Saya paling benci dengan kebersihan Saya paling benci dengan sinar matahari yang terlalu terik Saya sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan kelembapan Seperti itulah yang saya sukai Lalu bagaimana Anda memberitahu atau mengkampanyekan Agar masyarakat kami, terutama sahabat pelami maju sa kami ini Tahu biar mereka tertindar dari Anda Baiklah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Sering-seringlah berjemur pada jam 10 pagi Tidak perlu lama Karena hanya butuh 10 menit untuk kamu bisa terbebas dariku Rutin ya, tapi Selain itu, kalian juga harus rajin membersihkan tangan kalian Cuci tidak hanya sekedar mencuci pakai air, tapi gunakanlah sabun, hand sanitizer Setelah itu kalian harus rajin juga membersihkan lingkungan rumah kalian atau dimanapun kalian berada Jangan sampai ada kotoran di mana-mana, tempatnya lembab harus segera dibersihkan Karena aku sangat suka sekali hingga pada bahan-bahan seperti besi, metal, kain, bahkan sampai berjam-jam aku bertahan di situ Lalu, untuk pencegahannya selain itu Oh, selain itu Ada Harus pakai pelindung Hand sanitizer dibawa kemana-mana Itu penting Miss Corona, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi Anda memberi rasa takut kepada kami Itu adalah hal yang tidak baik dari Anda Apakah sebenarnya Anda juga punya tujuan yang baik terhadap hidup kami, terhadap lingkungan kami Sehingga kehadiran Anda ini juga bisa menyadarkan kami Oh tentu, bagi orang-orang yang mau berpikir dengan sangat cerdas Mereka akan mengetahui bahwa dengan keberadaan saya Satu, tingkat polisi di dunia itu berkurang drastis Yang kedua, lapisan ozon sudah mulai menutup Dan itu sebenarnya menguntungkan untuk masyarakat yang ada di dunia ini Selain itu, ada juga keuntungan bagi keluarga kecil Apa? Karena dengan kehadiran saya Mereka bisa stay di rumah Bermain bersama keluarga Tidak jalan-jalan kesana kesini Urusan penting sendiri-sendiri Mereka bisa berkumpul dengan keluarga Melakukan banyak aktivitas Dan juga bisa melakukan segalanya bersama keluarga Jika mereka mau berpikir dari segi positif Kehadiran saya Berarti selain Anda itu negatif atau merugikan kami Tapi ternyata Anda juga menguntungkan Iya Lalu satu lagi Miss Bagaimana cara penularannya sih Sehingga kami kok harus stay at home Harus cuci tangan Harus pakai masker Itu bagaimana sebenarnya penularannya Penularannya sebenarnya sangat-sangat mudah Kenapa virus ini berbahaya? Karena penularannya yang sangat mudah dan cepat Satu, penularannya itu adalah dari kontak secara fisik Seperti menyentuh barang yang sudah orang teridentifikasi COVID-19 Maka secara tidak langsung dia akan terkena juga Karena apa saya suka yang saya bilang tadi Menempel di bagian-bagian lembab Seperti gagang pintu Seperti di baju yang di hangar di mana-mana Seperti itu Terus kalau kalian bersin Bersin yang Hacin Kemana-mana Nah itu Di dalam titik-titik yang bersin itu Di air itu Saya berada di situ Nah begitu itu nempel di badan orang lain Maka dia akan bisa terinfeksi Dan jangan lupa Butuh waktu 2 minggu Untuk kalian bisa kembali lagi Teridentifikasi atau tidaknya Butuh waktu 2 minggu Dan itu bukan waktu yang singkat Makanya hati-hati Kenapa harus stay at home? Karena begitu kalian berkontak secara fisik Maka secara langsung Kalian akan langsung kena Langsung kena Tidak menunggu sampai lama Hati-hati Boleh kami meminta Tolong beritahu Atau pesan kepada sahabat pelangi majusah Agar mereka tetap stay at home Dan tetap belajar di rumah Agar mereka nyaman Mereka mengerti akan keadilan Baiklah Hai sahabat pelangi majusah semuanya Saya adalah Miss Corona Yang mewakili sahabat-sahabat Corona lainnya Saya disini bertujuan Untuk mengingatkan kalian Akan pentingnya kesehatan Pentingnya kebersamaan Pentingnya menjaga daya tahan tubuh Jadi yang satu yang harus kalian lakukan Dengarkan anjuran pemerintah Dengarkan anjuran para guru Dan dengarkan orang tua kalian Maka kalian akan tetap sehat Jangan lupa Makan makanan yang sehat Bergaya hidup sehat Stay at home Belajar di rumah And always happy Terima kasih Miss Corona Atas kehadiran dan waktu yang Anda dikandalkan kepada kami Satu pesan dari kami Segeralah Anda meninggalkan tempat ini Demikian tadi Sahabat pelangi majusah SD Santa Teresia Masuk di 1977 Perginjangan kami dengan Miss Corona Semoga semuanya ini Bermanfaat bagi kalian semua Salam sehat selalu Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax